Kencian hadiah juara Liga Champion Manchester City atau Inter Milan kantongi hadiah cuan sebanyak ini Final Liga Champion musim 2022 sampai 2023 akan mempertemukan Manchester City lawan Inter Milan pada Minggu 11 Juni dini hari waktu Indonesia Barat Juara Liga Champion dipastikan akan mendapat hadiah uang yang terbilang besar UFA, Champion League atau Liga Champion UFA adalah kompetisi paling elit antar klub Eropa klub yang berpartisipasi di kompetisi ini tidak hanya mempertaruhkan gengsi namun hadiah cuan yang melimpah juga jadi daya pikat tersendiri lalu berapa hadiah yang didapat Manchester City atau Inter Milan jika mengangkat trofi si kuping besar di Ataturk Olimpiat Istanbul akhir pekan ini pada Liga Champion musim ini UFA menyiapkan total hadiah sebesar 2,3 miliar euro atau setara dengan 32 triliun dengan kursus 1 euro 15.800 angka itu hampir 5 kali lipat dari total hadiah yang disalurkan untuk Liga Eropa dan hampir 10 kali lipat lebih banyak dari hadiah Liga Konferensi Real Madrid yang jadi juara Liga Champion musim 2021-2022 total merahup uang hadiah sebesar 136,65 juta euro atau sekitar 2,2 triliun namun tidak semuanya masuk ke rekening Los Blancos bersihnya sekitar 132,48 juta euro atau sekitar 2 triliun karena sebagian dipotong UFA untuk memperhitungkan kerugian federasi tersebut selama pandemi COVID-19 jumlah hadiah uang Liga Champion yang diterima klub berdasarkan beberapa faktor antara lain dari koefisien ranking history UFA hasil pertandingan hingga hak siar koefisien UFA bonus pertama yang diberikan UFA kepada 32 kontesan babak penyisian grup Liga Champion 2022-2023 sebanyak 30% atau sekitar 600 juta euro dari total hadiah uang hadiah Liga Champion dibagikan kepada 32 klub peserta babak grup jumlah yang diterima setiap klub berbeda berdasarkan algoritma koefisien yang diperoleh dari performa mereka selama periode 10 tahun terakhir di kompetisi Eropa kemudian uang ini dibayarkan dalam bentuk saham sesuai dengan peringkat tim tersebut tim yang peringkatnya paling rendah mendapatkan 1 saham senilai 1,130 juta euro sementara tim yang peringkatnya paling tinggi mendapatkan 32 saham atau 36,38 juta euro terkait koefisien kedua finalis Manchester City jauh lebih baik jadi inter dengan menempati peringkat 8 diperkirakan mendapatkan hampir 30 juta euro sementara Nero Zuri diurutan ke-26 di bawah 10 juta euro hasil pertandingan selanjutnya dalam enam laga penyisian grup setiap klub mendapat bonus penampilan sebesar 2,8 juta euro 42 miliar per kemenangan jika pertandingan berakhir imbang kedua klub masing-masing mendapat 930 ribu euro 14 miliar lalu klub mendapat bonus di setiap putaran yang dilalui rinciannya sebagai berikut lolos babak 16 besar mendapat bonus sebesar 9,6 juta euro 144 miliar per klub lolos perempat final 10,6 juta euro 159 miliar per klub lolos semifinal 12,5 juta euro atau 187,5 miliar per klub lolos final 15,5 juta euro atau 232 miliar per klub jumlah bonus yang didapat Man City dan Inter pada penyisian grup lumayan berbeda sebab Man City meraih 4 kemenangan dan 2 kali seri atau sekitar 13 juta euro sementara Inter hanya mencatat 3 kali menang dan 1 kali seri bonusnya sekitar 9,3 juta euro setelah itu kedua tim mendapat bonus dengan jumlah yang sama hingga final adapun tim yang juara Liga Champion Muslim ini Manchester City atau Inter Milan akan mendapat tambahan hadiah sebesar 4,5 juta euro atau 67 miliar dari dua poin pertama Man City sudah mendapat hadiah uang sekitar 82 juta euro jika juara sementara jika Inter juara sudah mendapat hadiah sekitar 60 juta euro hak siar TV tambahan 300,3 juta euro atau 15% dari total hadiah Liga Champion tersedia sebagai bagian dari pendapatan hak siar setelah semua kesepakatan siaran diselesaikan di seluruh benua Federasi Sepak Pula setiap negara yang klubnya tampil di Liga Champion mendapatkan bagian dari uang ini berdasarkan nilai proporsional dari setiap pasar TV Setiap Federasi Nasional kemudian mendistribusikan uang tersebut kepada klub-klub peserta Liga Champion dengan rincian sebagai berikut 50% alokasi untuk Federasi Nasional akan dibagi kepada klub-klub peserta Liga Champion dari negara tersebut berdasarkan presentasi tetapi yang ditentukan oleh UFA 50% lainnya dibayarkan secara profesional berdasarkan jumlah pertandingan yang dimainkan oleh setiap klub sepanjang Liga Champion musim 2022-2023 nilai hak siar ini cukup tinggi apalagi bagi klub-klub Inggris diperkirakan secara keseluruhan akumulasi sumber hadiah poin pertama dan kedua plus hak siar Man City bisa meraup cuan sekitar 140 juta euro sementara Inter Milan bisa mengumpulkan uang bonus Liga Champion hingga 110-120 juta euro jika juara kalau runner-up hanya dikurangi 4,5 juta euro lumayan besar bukan? selamat menikmati